Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku akan buat sayur yang enak ini bikinnya mudah banget disini aku sebutkan bahan-bahannya adalah disini aku gunakan 250 gram daging ayam 100 gram kembang kol 100 gram brokoli ini adalah gagang brokoli ya yang aku gunakan satu wortel 3 siung bawang putih untuk bumbunya kemudian sekitar enam butir bawang merah dan kaldu ayam bubuk disini kita haluskan dulu bawang putih bawang merah ini kita ulap sampai halus setelah kita ulap enggak terlalu halus enggak papa ya ini tahu lebih kasar aja seperti ini kita sisihkan dulu kemudian kita iris tipis-tipis daging ayamnya biar cepat matang seperti ini aja kalau misalkan enggak suka sama kulitnya kulitnya ini bisa dibuang ya ini aku potong menjadi dua bagian dahulu biar hasilnya enggak terlalu kubel kemudian kita potong tipis-tipis aja selesai kita potong semuanya kita sisihkan dahulu kemudian setengah butir bawang bombay ini kita rajang panjang aja seperti ini ya kita sisihkan kemudian kita potong serong wortel tipis-tipis aja cepat matang begitu seterusnya sampai semuanya selesai selesai kita sisihkan ya kemudian ini aku menggunakan bonggol brokoli daripada buang sayang kita hilangin kulit kak kasar kulit kak luarnya itu ya kemudian kita potong serong seperti ini kita sisihkan dahulu kemudian kembang kol yang sudah kita cuci bersih kita lepas perkuntum ini aku gunakan 100 gram aja kalau misalkan bikin banyak bisa ditambahkan semua bahan-banyak begitu seterusnya sampai semuanya selesai setelah selesai kita potong kita sisihkan dahulu kemudian aku gunakan brokoli 100 gram juga ini udah aku cuci juga rendam dengan air garam supaya kalau ada ulernya itu bisa keluar ya kita potong perkuntum siap kita gunakan kemudian dalam wadah bersih masukkan setengah sendok makan tepung mesenak tambahkan sekitar tiga sendok makan air kita aduk sampai tercampur rata dan larut kemudian kita sisihkan dahulu kemudian ini kita panaskan minyak secukupnya kita tumis kumpu yang sudah kita ulek tadi ya kagak kasar kumpu yang sudah kita ulek tadi ya kagak kasar masukkan seluruhnya gondeknya ini kita tumis sampai selamatkan seluruh tumis sampai seluruh enak hai hai dan lalu sampai seluruh ormerahnya ini matang ya selamat masai kecomatan seperti ini selesai merahkan putihnya, lakukan saging ayam yang dikribis gulis sampai gulisah warna setelah gulisah warna masukkan jagang bokori dan juga warstanya gulis lagi ini aku akan tambahkan bahan lainnya tambahkan 3 perempat gulisah 3 perempat sendok teh juga ya atau setidaknya kalau kurang bisa ditambah setengah sendok teh gulisah 1 sendok teh garam atau kira-kira aja kita adik dulu 3 sendok makan saus tiram garamnya kira-kira aja ya kalau misalkan takut saus tiram yang udah hasil gunakan setengah sendok teh aja garamnya atau misalkan takut lebih hasil lagi jadi gak usah pakai dulu gak apa-apa setelah dicicipin baru ditambahkan apa yang kurang ini kita bikin wortelnya sama gagang brokolin ini matang dulu setelah kira-kira setelah kira-kira hampir matang wortel dan jagang brokolinnya kita masukkan kembang kol dan brokolinnya masker sampai matang kita tambahkan 1 sendok teh 1 ayam buku atau secukupnya kita tarik lagi masker sampai brokoli dan kembang kolnya ini matang setelah kira-kira ininya udah matang kemampel gak masaknya gak perlu lama ya kembang kol sama brokoli itu cepet banget matangnya jadi gak perlu lama kita cicipin kurang apa ini bisa kita tambahkan cicipin sedikit kekuatnya udah lepas ya setelah dirasa enak kita matikan apinya siap kita sajikan bikinnya tuh gampang banget rasanya enak wajib banget coba di rumah ini hasil akhirnya cah brokoli kembang kol siap disajikan bikinnya tuh super duper gampang rasanya enak bumbunya gak ribet bisa dicobain di rumah anak-anak juga suka jangan lupa like, subscribe, dan share ya terima kasih bismillahirrahmanirrahim ini aku akan makan bismillahirrahmanirrahim enak banget ini wajib banget cobain di rumah aku akan habisin makannya selamat mencoba jangan balik subscribe dan share ya terima kasih